Hai daripada gimain orang mending ngomongin mainan Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kodit onion dan kali ini kita bakal ngomongin Fikmanero Claudius dari series Fit Extella atau Fit Grand Order atau Fit series layak intinya salah satu karakter yang terlihat nyenengin di serisnya dan meskipun mainannya ini cukup riwah juga ya kayaknya kayaknya loh ya soalnya akan roknya ini bener-bener lebar gitu dan apakah nanti cukup ngeganggu juga rok yang lebar ini Oke langsung aja kita buka boxnya ya let's go Oke teman-teman langsung aja kita buka boxnya ya dan dia ini dirilis tahun 2018 di bulan Mei ini dengan harga 7900 yen atau sekitar 900-1 jutaan gitu lah ya Nah yang kita dapat dari dalam blisternya ini ada Nero Claudius nya itu sendiri ada beberapa aksesoris buat dia pakai baklernya dia yang di sebelah kiri ya kemudian ada senjata pedangnya dia yang panjang banget dapat dua ekspresi muka kemudian yang dibawah ini ada manual book beberapa optional hand part dan sendi cadangan juga stand hand base dan plastik bag Figma nah ini kalau kita lihat dari belakang kelihatan manual booknya and this is it Nero Claudius setelah keluar dari boxnya pertama kali aku hands-on mainan ini emang rasanya cakep banget sih warna merahnya ini bener-bener aku suka ya kemudian build quality dari roknya ini juga bagus banget ada detail rendah rendahnya juga yang di lining warna emas di ujung rok sama lengan bajunya yang menandakan Figma ini cukup serius buat mempercantik mainan ini ya tapi sayangnya ini tuh bagian roknya bener-bener enggak fleksibel ya temen-temen jadi roknya ini bahannya enggak elastis sama sekali bahannya keras dan enggak bisa dicopot juga dari badannya yang artinya badan mulai perut ke bawah ini emang jadi satu gitu jadi otomatis di bagian pinggangnya ini enggak ada artikulasinya temen-temen padahal sih menurutku kalau bisa dicopot roknya itu bakal bagus ya bakal lucu aja gitu si Nero difoto-fotoin enggak pakai rok nah untungnya si Figma ini bikin rok mainan ini tuh enggak lurus jatuh ke bawah gitu ya jadi masih ada motifnya kayak lagi gerak gitu biar kelihatan lebih realistis saja detail lain yang bagus seperti biasanya garapan Figma ada di dekal mukanya bagian matanya ini cakep banget kemudian untuk rambutnya yang dekepang kayak konde mantan ini juga bagus kemungkinan moldingnya sama dengan Figma Saber Arthur solder padnya dari bahan semi karet yang cukup fleksibel dan enggak ganggu artikulasi dan detail terakhir yang aku suka ada di renda-renda ujung lengan bajunya ini ya ya meskipun agak ganggu artikulasi juga karena bahannya yang keras ini bikin lengannya enggak leluasa dimainin di sekitar badannya sendiri sayang banget padahal join pergelangan tangannya ini udah keluar gitu ya tipe-tipe join yang artikulasinya bagus tapi malah kehalang sama lengan bajunya sendiri somehow nah untuk bagian kakinya ini sebenarnya detailnya bagus loh cat warna emasnya ini lumayan keren meskipun enggak kelihatan jelas juga karena ketutup sama roknya itu ya dan aku ada tips juga buat temen-temen kalau misalnya mainan ini bakal didiemin di box aja usahakan warna emas di kakinya ini jangan terlalu lama nempel sama part bagian paha bawahnya itu ya takutnya nanti emas yang ada itu bakal luntur ke paha bawah dan itu bakal jelek banget meskipun enggak kelihatan juga sih dari luar nah terakhir bagian belakang dari figma nero ini punggungnya asli keren banget molding tulang belikatnya itu bener-bener kelihatan nyata gitu ya ya walaupun aku juga gagal fokus sih kalau lihat bagian belakangnya ini oke selanjutnya ke bagian artikulasi yang pertama dari kepala nengok ke kiri kemudian ke kanan dan harusnya bisa muter-muter 360 derajat berikutnya nunduk ke bawah dan ke atas cukup bagus juga ya artikulasi di kepalanya yang belakang rambut kepangnya ini juga bisa diputer-muter tapi pitanya ikut rambutnya ya enggak ada artikulasinya untuk bagian pita berikutnya ke bagian shoulder pad yang bagian atas sendiri ini fleksibel ya jadi bisa ngikutin gerak dari shoulder pad yang bagian bawahnya itu ke samping segitu jauh untuk tangannya bisa diputer-muter juga kemudian ke depan segitu jauh ke belakang dan harusnya ini nggak bisa 360 derajat ya karena kehalang sama shoulder pad yang bagian atas itu yang emas-emas itu untuk siku nya bisa lebih dari 90 derajat harusnya bisa lebih dikit sih dan selanjutnya di pergelangan tangan ini luas banget tapi ya itu tadi seperti yang aku bilang dia kayak kehalang sama bagian lengan bajunya sendiri itu berikutnya ke bagian badan atas nengok ke kiri ke kanan nunduk ke bawah dan ke atas sedikit aja enggak banyak-banyak banget dan untuk bagian pinggangnya enggak ada artikulasinya karena memang jadi satu sama perutnya itu satu bagian aja kemudian untuk bagian kakinya harusnya bisa lebih di luas ke depan ke belakang gitu ya tapi karena kehalang sama roknya itu sendiri jadi ya enggak begitu banyak juga artikulasinya untuk bergelangan kakinya juga enggak begitu banyak dan jempolnya ini juga enggak bisa ditarik ke atas ya Oke selanjutnya aksesoris yang kita dapat yang pertama ada dua muka tambahan yang pertama muka yelling face atau teriak yang barusan tak buang itu tadi kemudian dapat juga muka senyum atau smiley yang emm mulutnya lebih kebuka gitu ya tertawa lebar gitu lah intinya dan matanya ketutup nah ini perbedaan ketika dia menggunakan muka yang yelling face atau teriak muka defaultnya dia dan terakhir muka bahagia atau senyum lebar gitu tadi nah berikutnya kita dapat beberapa opsional handpart yang pertama ada tangan mengepal kemudian tangan nunjuk kemudian tangan untuk memegang sesuatu atau memegang pedang ya dan yang terakhir adalah tangan relaxen yang jari-jarinya lebih ketutup yang ini adalah tangan relaxen yang jari-jarinya lebih kebuka yang ada di Nero nya ini ya meskipun lengan bajunya ini yang aku bilang tadi agak rewe untuk ganti part tangannya gampang aja kok nggak susah-susah banget ini ketika dia menggunakan tangan relaxen yang jari-jarinya lebih kebuka tadi ya dan ini ketika dia menggunakan tangan relaxen yang jari-jarinya lebih ketutup ini ketika dia menggunakan tangan untuk memegang pedang atau memegang sesuatu something gitu ini tangan untuk dia mengepal atau fish hand dan ini tangan ketika dia untuk nunjuk atau pose centil juga bisa sih harusnya nah berikutnya dia juga dapet pedang yang menurutku cukup keren banget ya pedangnya ini lumayan panjang detail warnanya merah hitam gitu keren banget meskipun agak ngeblur juga ya di kamera karena fokusnya ke Nero nya ini sendiri untuk makainya gampang aja ya kita tinggal copot gagang pedangnya kita masukin gagang pedang di tangannya kemudian kita pasang lagi gagang pedang dan si pedangnya ini pedangnya ini meskipun panjang si Nero masih bisa kok megang pedangnya dengan satu tangan ya Nah kurang lebih kayak gini detail dari pedang panjangnya si Nero ya keren banget Nah berikutnya Nero juga dapet buckler nya dia yang ada di di sebelah kiri yang posisinya untuk di lengan sebelah kiri jadi dia dapet beberapa part segitu yang nanti harus kita ganti supaya bisa kepake semua ya buckler nya Nah ini kita juga dapet part tambahan yang tempatnya ini ada di lengan bagian atas sama di solder pad nya langsung aja kita ganti ganti part nya yang pertama kita copot lengan bagian bawahnya kemudian kita masukkan dulu gelang yang untuk di lengan atas ya Nah itu ada lubangnya kan kita masukkan dulu kemudian kita pasang lengan bagian bawahnya dengan buckler atau base buckler nya dia terus kita pasang buckler nya di base nya dan yang terakhir kita pasangin ini ya aksesoris terakhir yang ada di solder pad itu sebenarnya aku masangnya kebalik sih harusnya itu masangnya di tempat yang paling ujung atau paling atas tapi itu aku DVD itu aku masangnya di bawah solder padnya nah ini detail dari buckler nya yang menurutku keren banget ya warnanya itu sama emasnya itu sama kayak yang di armor kakinya jadi emang bagus banget tapi sayang aja di armor kakinya itu enggak begitu kelihatan ya karena ketutupan sama rok nya dia itu sendiri nah terakhir perbandingan perbandingan tinggi dengan indoroid dan indoroidol kemudian perbandingan tinggi dengan figma link dan saf01 kita bandingin tingginya sama figma ini ya si mortret linknya lempar aja nah itu dia teman-teman figma nero claudius yang udah kita gibahin di video kali ini ya kesimpulanku ya figma ini sebenarnya bagus-bagus aja secara tampilan itu udah bagus banget indah banget gaunnya dan detail detail kecil di gaunnya itu kayak rendah-rendahnya itu nyenengin banget kalau dipegangin atau bahkan sekedar dilihatin aja untuk build quality nya dari mainan ini juga udah pas nggak ada masalah catnya nggak ada yang miss dan cat warna merahnya tuh kayak berasa hidup banget ya proporsi badan juga udah pas artikulasinya juga udah cukup meskipun bagian perut ke bawah itu ya mostly useless juga sih karena memang perutnya itu kan jadi satu sama roknya dia ya yang lebar itu andai kata dia ini roknya bisa dicopot pasti kita masih bisa ngemainin dia nggak pakai rok jadi kayak pakai pansu gitu aja atau pakai celana dalam gitu aja ya pasti lucu-lucu aja buat dipostain atau difutu-futuin tapi ya namanya pabrikan figma ini pasti udah mikirin juga kenapa sih nero ini dibikin kaunnya one piece aja nggak two piece gitu mungkin ya biar terlihat kayak game accurate gitu ya jadi emang harus ada hal-hal yang dikorbankan dalam tanda petik artikulasi untuk mencapai hasil yang lebih sempurna gitu awal-awal sih kupikir dia ini bakal susah berdiri ya karena roknya lebar tapi ternyata nggak dia ini cukup stabil dan lebih baik dari 4 inch nail check dripper kemarin so di akhir video ini aku mau ucapin banyak terima kasih buat temen-temen yang udah dukung channel ini mulai dari nontonin videonya sekedar komen aja atau malah like dan subscribe sekali lagi aku ucapkan terima kasih segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi semoga nice info kurang lebih aku minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di videoku berikutnya bye bye selamat menikmati